Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nanti disini kita update lagi ya open wrt nya ke le7 teman-teman nah perlu saya jelaskan le6 itu ada kekurangan di bagian open class nya ya teman-teman karena tidak full support UDP jadi ada beberapa game yang tidak bisa dimainkan jika menggunakan firmware restb le6 teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman nah disini kita akan urut apa-apa saja yang ada perbaikan di le7 ini ya teman-teman nah disini kita sudah bisa lihat bahwa saya sudah menguji le7 ini selama 7 hari 20 jam ya teman-teman sudah jadi sudah lebih seminggu tidak ada masalah ini berarti tidak pernah restart ya teman-teman karena timenya disini sudah 7d 20h seperti itu kemudian disini di bagian release RAM itu juga sudah ada perbaikan ya teman-teman bisa clear kase nya secara maksimal dan sebenarnya juga yang membuat stabil itu karena kase tidak numpuk ya teman-teman kase tidak numpuk meskipun tidak pernah di restart selama beberapa hari ini dikarenakan karena memang saya juga ada fix di bagian schedule nya teman-teman teman-teman disini rootfree sh ini saya perbaiki saya fix sampai apa ya crown job nya berjalan otomatis dan sempurna teman-teman nah disini juga saya sudah tanamkan secara default mid monitor dan untuk mengganti interface yang teman-teman gunakan silahkan mengikuti tutorial sebelumnya ya teman-teman saya sudah pernah buat videonya juga cara mengganti atau menambah interface di net monitor seperti itu ya nah kemudian di bagian adward nya juga saya ada perbaikan ya teman-teman dan disini kita bisa lihat betapa banyak iklan yang sudah terblokir di LE7 ini selama pemakaian saya teman-teman jadi seperti ini ya Nah selanjutnya kita masuk ke bagian multi one manager teman-teman nah disini juga terlihat ya bahwa kedua interface ini one dan one B berjalan bersamaan selama 7 hari 20 jam teman-teman bahkan detiknya pun juga hampir sama seperti itu dan ini tidak pernah ada masalah menandakan modem tidak pernah disconnect salah satunya maupun keduanya ya teman-teman semua dalam kondisi aktif seperti itu dengan durasi selama 7 jam 20 menit teman-teman nah kemudian selanjutnya juga ada di fix di bagian file explorer nah jika ditampilan HP ada yang kurangnya di bagian bawahnya agak pendek gitu jadi jika menggunakan handphone nanti sudah akan full ke bawah teman-teman seperti itu tampak tampak harus di scroll panjangnya ke bawah jadi hanya sedikit sentuhan Scroll sudah bisa kelihatan semuanya teman-teman jadi seperti itu ya untuk perbaikan di file explorer nya nah kemudian di bagian tunnel saya ada perbaikan yang paling menonjol itu di open class teman-teman nah di open class le 6 itu sebenarnya ada kekurangannya dari update-an open class official nya jadi di versi 4403 itu kekurangannya ada di UDP teman-teman jadi ada beberapa game bahkan banyak ya game yang tidak bisa berjalan di le 6 karena saya juga baru menemukan bahwa ternyata tidak full UDP ya tidak full support UDP teman-teman nah makanya di la7 ini saya menggunakan basis data dari open class versi 43 ya teman-teman 43.09 jadi makanya saya gabungkan base dari versi 43 dengan versi 44 ini teman-teman jadi disini juga kita lihat sudah menggunakan 204 GB ya berarti ini tidak pernah restart juga teman-teman tidak pernah disconnect juga ya bisa kita bandingkan juga disini sudah 220 GB semua berjalan dengan lancar teman-teman semua berjalan dengan normal disini juga sudah terdeteksi untuk hostname teman-teman ya di seperti itu perbaikan di open class ini nah baik di bagian dan selanjutnya di bagian traffic status ya juga Oh traffic status tidak ada perbaikan teman-teman namun disini juga kita bisa melihat jadi penggunaannya memang real ya sekitar 200an lebih ya di sini juga menunjukkan 224 GB untuk download totalnya sedangkan upload totalnya tidak seberapa banyak teman-teman teman-teman dikarenakan ini terbagi ya di modem 1 dan modem 2 jadi seperti itu Nah untuk di bagian interface sendiri berhubung disini saya menggunakan pilihan pilihan yang banyak harusnya sih sudah berat ya teman-teman namun kenyataannya tidak nah disini juga kita bisa lihat real dari uptime nya ya berarti lainnya tidak pernah restart kemudian di bagian modem memang juga tidak pernah restart bahkan tidak pernah disconnect di salah satu modem satupun jadi disini kita bisa lihat 123 GB disini 122 GB jadi pembagiannya itu merata ya teman-teman seimbang ke satu sama lainnya di seperti itu ya sedangkan di bagian multi One Manager inilah yang juga sehingga memang saya perbaiki saya fix sehingga bisa stabil seperti itu teman-teman saya fixnya di bagian settingan One dan One B nya kemudian di bagian member dan di bagian policy nya juga dan juga di bagian bagian rule nya teman-teman jadi seperti itu ya setilanya kesimpulannya ini adalah stabil ya stabil untuk mengendalikan modem nya juga lumayan stabil tidak ada yang restart-restart teman-teman seperti itu dan memang disini saya menggunakan backup UPS sehingga tidak pernah Hai mati listrik ya teman-teman seperti itu dan memang meskipun banyak klien begini juga tidak terasa berat teman-teman ringan-ringan saja seperti itu ya adguar lumayan sudah stabil tidak ada lagi masalah nah perlu teman-teman perhatikan saja di bagian filter ya teman-teman di bagian custom rule nah jika ingin ada yang ingin di bypass bisa dimasukkan disini teman-teman kalau yang di atas ini adalah format bypass nya kalau yang dibawa adalah format blocking nya teman-teman blocking tambahan yang memang jika ada yang ingin di unblock dan tidak ada ya dan dia sebenarnya masuk di apa ya di di filter bisa dimasukkan disini teman-teman untuk meng-unblock nya seperti itu DNS block nya juga sudah banyak seperti ini jadi untuk pemblokir iklan nya sudah berjalan lumayan sumpurna lihat ini jadi seperti itu ya update di la7 ini intinya stabil pemakaian sudah seminggu lebih tidak ada penumpukan kase tidak ada disconnect modem tidak ada restart modem dan tidak ada crash-crash sedikitpun seperti itu ya teman-teman nah baik saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati